Terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin iNews siang. 40 orang yang bekerja di lingkungan DPR terkonfirmasi positif corona. Penyemprotan, disinfektan pun dilakukan di sejumlah area gedung. Sementara jumlah tamu dibatasi terlebih dahulu. Berdasarkan hasil swab, 40 orang di lingkungan kerja DPR terkonfirmasi positif corona. 18 orang diketahui berbagai anggota DPR dari berbagai fraksi. Sedangkan 22 orang lain yang merupakan tenaga ahli, staf ahli, dan bagian kebersihan. Jumlah 18 orang anggota DPR ini diduga baru merupakan jumlah minimal karena terdapat beberapa anggota lainnya yang positif setelah melakukan swab namun tak bersedia diinformasikan. Meski demikian, DPR tak akan melakukan penutupan gedung dikarenakan masih adanya kegiatan yang berjalan. Yang pertama, memang kami memiliki data sekitar 40. Saya nyebut sekitar 40 ya. 18 itu dari berbagai fraksi. Kemudian, sekitar 22 ada dari TA, tenaga ahli, ada staf ahli, ada cleaning service, ada juga pegawai. Jadi itu keseluruhan. Pun, itu jumlah yang disebutkan 40. Yang 18 anggota pun itu adalah sebenarnya jumlah yang minimal. Untuk itu, DPR akan membatasi tamu yang masuk wilayah gedung DPR. Tamu yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Selain itu, juga melakukan sterilisasi dengan penyemprotan desinfektan berkala di ruang komisi, ruang fraksi, dan akadek. Serta mewajibkan tes swab bagi pegawai yang terindikasi terpapar COVID-19. Dari Jakarta di Samor dan Pandu Prigo Aci, Anius Loporkan.